Intro Seorang oknum pengendara jasa angkutan penumpang roda 2 dengan menggunakan aplikasi online Gojek di Batam ke Pulau Nreo mencacimaki pelanggannya akibat membatalkan pesanannya. Pengendara yang diketahui berinisial S mencacimaki pengguna jasanya lewat pesan singkat di ponselnya dengan kata-kata tak pantas dan melecehkan orang tua sang pelanggan. Menurut suami dari pengguna Gojek yang menjadi korban cacimaki ini, Hadi Maulana saat itu istrinya menggunakan jasa gohut pada aplikasi Gojek. Namun akibat lama menunggu dan tidak sesuai waktu dengan dekatnya jarak sesuai tampilan lokasi yang dideteksi pada ponselnya sang istri pun membatalkan pesanannya. Lalu dia mendapatkan kembali pengendara Gojek yang terdekat. Namun tanpa disangka, pengendara Gojek yang pertama mengirimkan pesan singkat yang isinya sangat menghina. Mereka pun segera melaporkan kejadian ini kepada manajemen perwakilan Gojek yang ada di Batam. Pihak manajemen pun berjanji akan bertindak tegas dengan memberhentikan secara permanen si pengendara sebagai mitra Gojek. Selain itu, Hadi berencana akan melaporkan cacimaki dan penghinaan ini kepada pihak yang berwajib. Meskipun regulasi dari pemerintah yang mengatur penggunaan kendaraan Rode II sebagai jasa angkutan penumpang tidak ada, namun pengendara dan pengguna aplikasi Gojek di Batam semakin banyak. Hampir di semanyang jalan akan terlihat banyak warga yang menggunakan jasa angkutan ini. Dan pemerintah pun hingga saat ini tidak bisa melakukan kontrol atas keberadaan perusahaan berbasis aplikasi online ini. Draper yang awalnya dikancel itu, tiba-tiba entah saya juga tidak tahu apa penyebabnya, tiba-tiba dia mengirimkan, bisa dikatakan itu sudah kata-kata cacian, kata-kata makian. Nah yang saya tidak senang kalau seandainya dia kesal dengan mungkin taruhlah dengan isi saya, mungkin dia kesal karena dikancel, kalau dia hanya mengatakan isi saya mungkin oke lah itu bisa lah kami maklumi. Tapi ini sudah membawa ibaratnya kedua orang tua sampai ya kalau menurut saya itu bukan manusia lah, bisa keluar kata-kata itu, itu sudah tergolong apa sih namanya, hanya hewan lah yang karena tidak punya akal pikiran ya. Nah makanya dari hal itu, saya berharap bahwa pihak manajemen Gojek sendiri untuk kedepannya kalau bisa, kalau seandainya ada penerimaan apa segala macam, tolonglah diseleksi. Karena jangan sampai gara-gara satu orang, oknum, jadi apa namanya, semua Draper Gojek jadi jelek. Dari Batam ke Pulau Nereu, Tim Liputan Tri Barata TV, Salam Tri Barata.